Kami awal informasi pertama dari Bengkulu setelah sempat buron selama 45 hari akhirnya salah satu pelaku pemerkosaan dan pembunuhan mendiang Yuyun di Bengkulu menyerahkan diri. Ya sementara itu Eva, satu tersangka lagi hingga kini masih terus dicari oleh polisi. Adalah JF, salah satu pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun di Rejang Lebong, Bengkulu yang ternyata baru berusia 13 tahun. Perhatian sekali nih Eva, selama pelarian memang tersangka bersembunyi di perkebunan milik orang tuanya di Padang Ulak, Tanding. Ya orang tua tersangka kemudian menyerahkan anaknya ke polsek Ulak, Tanding pada Senin Siang. Seorang pelaku lainnya yang identitasnya dirahasiakan oleh pihak kepolisian hingga saat ini masih buron. Sebelumnya tujuh pelaku yang masih dibawa umur telah difonis 10 tahun penjara dan 6 bulan pelatihan. Sementara lima pelaku dewasa saat ini masih menjalani pemeriksaan dan pemberkasan dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani sidang. Karena usianya masih di bawah 14 tahun, sesuai undang-undang sistem peradilan anak, anak ini tidak bisa ditahan. Ya sama orang tuanya, ya dititipkan ke pihak kita. Di sini dari Bapak, kita akan tetap proses itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih telah menonton!